hai 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 teman-teman apa kabar tak semangat dan ceria jangan lupa jangka kembesannya kesetan tubuh ya teman-teman sama datang channelnya aku Clara Anita hari ini hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dan sekarang jam 14.17 di video hari ini aku bakalan cobain dua minuman ini satu dari fresh tea milk tea born sugar ini kayaknya masih baru sih isi bersih 330 mili minuman teh susu gula aren udah ada bepom RI logo hal dari MPUI kocok dahulu sebelum diminum setelah membuka botol simpan di kulkas dan dimati dalam 24 jam ini kondisinya masih dingin expirednya ada di sini warnanya coklat gitu tutupnya seperti biasa buka bakalan terhadir dalam belas hai 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 Oke aromanya tuh kayak te-tarik gitu teh yang disampir sama susu hai 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 ada si brown sugarnya tapi aku sendiri kurang suka sih sama rasa brown sugarnya buat coba-coba it's okay lah aku bakal tes lagi kalau suhunya udah agak sungguh ruangan selanjutnya ini sama-sama brown sugar high low milky brown sugar udah ada logo halal dari MUI minuman mengandung susu dengan gula aren sumber kalsium berenda lemak tinggi vitamin D dengan susu segar 200 mili isinya berenda bepom RI juga ke dalam gelas juga Oke ini enggak bisa cantik karena di ujungnya disini untuk warna dia lebih putih yang ini sedangkan yang versi tadi dia warnanya lebih coklat untuk aroma nih kecim aroma susu sih Hai namun aku gula aren bro sugarnya itu sama sih yang versi sama Halo ini Cuma ini dia nggak ada perhatian tidak untuk menggantikan air susu ibu tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan terus di belakangnya juga dia ada tulis paduan legitnya brown sugar disatuin dengan susu segar Halo yang nikmat bantu penuhi kebutuhan kalsium harian kamu loh bakal tes lagi nanti kalau dia sudah tidak terlalu dingin Hai teman-teman sekarang aku udah baik lagi buat cobain lagi ini nggak sedingin pertama tapi belum suhu ruangan banget sekarang 1446 bakalan tuangin dulu ini yang Halo Oh bisa tengah kalau dari sebelah sini kalau disini baru nampak brandnya ini yang Christy ya tadi aku belum bilang aku lebih suka yang mana waktu dingin itu aku biasa aja sih karena aku enggak terlalu suka sama rasa brown sugarnya itu kalau bisa jadi minuman-minuman yang kayak boba gitu yang dibeli kayak di cafe-cafe gitu itu aku enggak ada masalah sih sama brown sugarnya tapi kenapa kalau jadi minuman botolan minuman kotak gini itu aku kurang suka gitu loh ini pembandingan warnanya ini yang Halo ini yang Presti luangkan coba ini yang Halo dulu susunya agak kurang terasa Hai Presti ini dia ada rasa brown sugarnya tapi nggak sekuat yang Halo karena T nya lumayan kuat sih menurut aku lebih unik yang Presti karena dia ada T nya dan ada brown sugarnya milknya juga kan yang Halo kan dia nggak ada T nya aku lebih suka yang Presti ini sih buat teman-teman yang udah cobain kedua minuman ini boleh komen di bawah gimana menurut pendapat teman-teman semoga video ini bisa bantu dan menghibur teman-teman kalau teman suka jangan lupa untuk like comment subscribe dan share sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati